Pemirsa, tak hanya mendapat banyak arahan tentang pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB di wilayah Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pada kegiatan sosialisasi ini, para peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab yang ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Masalahnya terkait ada pengelombangan 1 dan 2 ini, pengaruhnya terhadap SMP swasta sangat signifikan. Apalagi kalau sudah diterima mendaftar di SMP swasta, sudah daftar ulang, kemudian di tengah perjalanan ditarik kembali ke SMP negeri. Ini yang kadang membuat kami pusing juga Bapak. Untuk inilah kami mohon bantuannya juga untuk PPDB ini nanti, apabila anak sudah mendaftar di SMP swasta dan sudah diterima, sudah daftar ulang, mohon izin tidak diambil untuk ditarik kembali ke SMP negeri di gelombang 2. Dalam PPDB 2019 sudah ada gelombang, semenjak dulu saya itu tidak ada gelombang. Jadi sekali lagi ya, tidak ada gelombang. Paham ya? Jadi tidak ada gelombang. Di nenek susulan itu sudah lumrah gitu ya. Pertama yang kami tanyakan adalah nanti apabila sesuai yang bisa masuk ke SD inklusi, harapan dari SD Impedat 1 adalah lebih dari 70. Yang kedua, kesiapan untuk menerima sesuai inklusi, paling tidak ada dua ketunaan. Itu dulu Pak, karena dibalik itu semua untuk pendukung atau GPK-nya harus banyak perlu belajar lagi. Terima kasih Pak. Diusahakan kalau bisa yang di inklusi maksimal hanya dua ketunaan. Itu aturannya memang itu, terima kasih. Ya bisa bagi mereka yang menerima inklusi, orang badat satu tok dan yang lainnya yang ada inklusi. Dan anak-anak yang terlupi, mestinya tidak di forum inklusi ini. Dan sebelum masuk inklusi, di jenis pendidikan sudah ada asesmen psikolog dari STAIM. Belum berhenti pada sesi tanya-jawab. Pada kesempatan ini, para kepala SMP Sekota Kediri juga diberi kesempatan untuk memaparkan persyaratan PPDB di sekolahnya masing-masing. Pengumuman PPDB prestasi seleksi untuk SMP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada dasarnya hampir sama. Dan pada hari ini nanti pada semua Bapak-Ibu akan menerima brosur dari masing-masing lembaga. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa langsung melihat atau membaca brosur yang akan dibagikan pada hari ini. Khusus untuk SMP 3, kami sampaikan bahwa untuk SMP 3 selain menyertakan fotokopi rapot kelas 6 semester 1 dengan nilai minimal 75 untuk IPA, IPS Matematika, dan Bahasa Indonesia, juga menyertakan fotokopi piagam bagi yang memiliki. Nanti piagam ini bisa bersifat internasional, nasional maupun provinsi dan kota-kota kabupaten dengan ketentuan pembobotan yang sudah kami tetapkan. Terkait dengan PPDB Jalur Prestasi ini, agar orang tua, juga kepala sekolah maupun guru SD untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua dan anak-anak agar di minggu depan mulai tanggal 20 sebenarnya sudah ada pendaftaran Jalur Prestasi yang di Dinas Pendidikan. Apabila di Jalur Dinas Pendidikan nanti belum diterima, maka bisa melaksanakan PPDB Jalur Prestasi di sekolah masing-masing khususnya untuk di SMP 1 Kediri. SMP Negeri 4 akan mengadakan seleksi prestasi di mana mata pelajaran yang akan diteskan atau diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, serta IPS. Sebanyak 100 soal pilihan ganda ditambah urayan masing-masing mapel yang saya sebutkan itu 5. Nilai dari syarat rapot semester 1 kelas 6 itu masing-masing mata pelajaran untuk Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS 75. di masing-masing, bukan rata-rata. Kemudian untuk SMP 5, yang diujikan adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, sebanyak 100 pilihan ganda dan 10 urayan. Untuk rapot semester 1 kelas 6, ini minimal dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS 70. Kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru, PPDB Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Meningah Pertama Tahun Pelajaran 2019-2020 oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri telah berjalan dengan sukses. Para peserta yang tak lain adalah Kepala SD dan SMP Sekolah Kediri ini pun sangat menyebut baik adanya sosialisasi. Berapanya ini, segi teknis. Kalau sosialisasi ini segi teknis sudah bagus dengan menggunakan zonasi. Zonasi kalau di tingkat sekolah dasar itu kelurahan begitu itu menjadi lebih tertampung di sekolah yang terdekat, terlayani. Jadi masing-masing lembaga SMP 1 sampai 11, SMP 1 sampai 8, masing-masing ada romnya 11 kelas. Ini nanti waktu online sudah jelas SMP 1 dimana berapa, kalau sudah dikurangi yang melalui jalur prestasi ada berapa, jalur mutasi orang tua ada berapa, jalur inklusi ada berapa, kemitraan ada berapa, baru ketemu sisanya di-online-kan. Sekali lagi bagi warga yang ada di luar Kota Kediri, tolong memanfaatkan betul-betul aturan ini dipahami, boleh anak pengen sekolah di Kota Kediri, ada jalurnya jalur prestasi. Sedangkan jalur yang zona regular adalah untuk Kota Kediri. Baik, pemirsa itulah tadi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020. Kita harapkan bersama bahwasannya nanti pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Saya Intan Awliya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!